Intro Hai Icipers, masih dalam sesi ngelari si UMKM Kali ini diafalan di Icip-Icip Napa Lagi jalan-jalan ke Gemek Plaza Tau sendiri lah orang Pekalongan dan sekitarnya Belagi orang Pekalongan Kabupaten ya Kita ada di kawasan Bebekan katanya ya Dan kali ini wah banyak banget ya di Gemek Plaza ini Kira-kira cocok nih buat makan siang kayak gini ya Dan kita udah ada di Pondok Makan Sadewa Pastinya kepo kan dengan segala menunya Jangan mau ketinggalan sama episode kali ini Ikutin diafalan terus di Icip-Icip Napa Nah ini dia Icip-Icip Napa Nah ini dia Icip-Icip Napa Udah ada di Pondok Makan Sadewa Ini jatuhin pilihan ke Pondok Makan Sadewa Dan kira-kira ada menu apa aja nih disini mbaknya ya Melangsung order aja Oke silahkan Disini ada paket telur juga Paket telurnya Terus ada Lili atau Bandung Terus disini juga ada 15 paket menu ayam Dan 15 paket burung puyuk Oh berarti serba 15 ini ya Ada burung puyuknya juga Terus ada apa lagi Dan disini juga ada namanya cemilan Oh gitu Jadi selain ada makanan berat Icip-Icip Napa Makan Sadewa juga Nyediain cemilannya mbak ya Ada apa aja ini Ada tempe Ada sopes Ada bakso Dan juga ada roti bakar Oh ada roti bakar Wah Kira-kira dari makanan beratnya tadi Kayak ada paket telur Paket leleh Ayam Sama Burung puyuk Dari paket telurnya Rekomendasiin dong Bu ada hafalan disini ya Yang besteler Kalau untuk telurnya Biasanya banyaknya adalah telur ora-ari Telur ora-ari gitu ya Oke mau deh Untuk paket lelehnya Kalau leleh biasanya Kebanyakan leleh pecah Leleh pecah Jangan kaget ya mbak Ini next pesen lagi Untuk paket ayamnya 15 varian ayamnya Yang recommended yang mana Kalau yang recommended Itu biasanya ayam petas manis Terus ayam panggang Dan juga ayam kemangi Ayam kemangi gitu Pedas ya Wah mau dong ya yang ayam yang tadi ya mbak ya Dan untuk Paket burung puyuhnya Disini biasanya Kalau yang recommended Kebanyakan adalah Gemek bakar penyateri Gemek bakar penyateri Wah penasaran nih Kenapa nih Burung puyuh namanya gemek Emang gitu ya Kalau disini Biasanya panggilannya itu gemek Gemek gitu ya Oke boleh deh cobain Dan untuk semilannya Mau sosis bakar Dan juga bakso bakarnya mbak Dan mendoan gak ketinggalan Lengkap banget disini ya Dan ini ada apa lagi mbak Oh disini juga ada es krim Oh ada es krimnya Oke Untuk anak-anak kan juga Malah seneng Oh gitu ya Aku juga anak-anak dong Mau yang Biasanya yang Spesial yang mana nih Yang bestler Semuanya sih Semuanya Terus kalau aku mau semuanya gimana mbak Iya lho 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 Oke mau yang Regular es krim aja Disini juga banyak varian es krimnya Penasaran mau nyembahin Mau juga pesennya mbak Dihapalin tungguin Iya Terima kasih Tunggu bentar ya Iya Tunggu bentar ya Oke pemirsa, kembali lagi ya di Cip-e-Cip Nakpo. Dan sekarang ini kita tentunya masih ada di Kondok Makan Sadewa, yang tepatnya ada di mana, kawasan mana ini mas? Ini di Gembak Plaza mbak. Gembak Plaza, eh lupa ya ngenalin masnya, kalau ini dia kalen seperti biasanya dong, makan, nyucik-nyucik, acara inti sambil ditemenin ownernya disini dengan mas siapa? Dengan mas Sandi. Dengan mas Sandi apa? Sandi, oh mas Sandi. Pakai S itu banyak. Pakai S gitu ya. Oke dengan mas Sandi disini, ini dia menu yang ada di salah satu, beberapa menu yang ada di Kondok Makan Sadewa. Tadi udah order menu yang spesial katanya ya, beberapa menu ya. Menu spesial. Menu spesialnya. Salah satunya ada ini. Ada, ini ayam yang pertama ada apa nih? Ayam panggang. Ayam panggang. Ada kuahnya. Ada kuahnya, kena panggang ya. Dan di sini, sebelah sini ada? Sebelah sini ini ada ayam pedas manis namanya. Yang ini? Terus ini ada ayam pedas kemangi. Oke, dan yang ini? Terus ini ada lele pecah. Lele pecah. Terus ada burung puyuh ya, dikasih topeng teri. Kalau di sini namanya burung puyuh penyateri. Penyateri, bukan pelasteri ya? Bukan, terus ini ada sosis, bakso, dan juga ada menuannya. Juga ada nasi. Ada nasinya. Orang Indonesia nggak nampel ya? Kalau nggak makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Ah, belum makan. Oke. Dan mau langsung aja ini sebelum review ya. Kita mau, diafalan mau nyobain dulu. Ini nyobain sendiri nggak apa-apa masnya ya? Nggak apa-apa, silahkan aku kan sudah pernah nyobain. Udah bosun dong. Iya, bosun ya. Oke, kita mau nyobain yang? Ini dulu aja deh, pertama deh. Yang apa ini mas? Ini ayam panggang. Ayam panggangnya. Jadi gini, Cipers. Sajian tampilan ayam panggangnya. Dia juga ditaburin pakai bawang goreng ya mas ya? Bawang goreng. Dan ini adalah kuahnya. Biar mempercantik. Kalau biasanya ini, kalau ada yang kuah-kuah gitu, permisi mas ya. Ya, kalian mau cobain dari rasa kuahnya dulu nih. Wah, gimana rasanya ya? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Gimana, Mbak? Biasanya kalau penerit pertama dicobain kuahnya. Ini kuahnya gurih ya? Iya. Iya ya, mas ya. Ini kuah panggangnya gurih banget. Langsung aja kita cobain pakai nasi. Jadi di sini juga ada taburan bawang gorengnya. Nambahin rasa gurihnya ya, kayaknya ya. Iya, Mbak. Bener, Mbak. Kelihatan banget gurih ini. Hmm. Hmm. Kita cobain kuahnya di nasi ya. Hmm. Ini nasi, masih ada kuahnya juga. Enak, Pak. Ini varian panggang yang satu ini. Wah, ini tuh neneng banget ya, Cipang. Alhamdulillah, kalau neneng banget. Apalagi dari taburan bawang gorengnya tadi ya. Dan juga rasa ayamnya ini empuk banget masnya ayamnya ya. Iya, karena sebelum kita olah seperti ini, kita ungkep ya. Iya. Biar rasanya tuh lebih gurih. Biar rasanya lebih gurih. Dan ngomong-ngomong, ini sebelum dipanggang ini nih, dari bakar dulu ya? Cara masaknya bagaimana? Nah, habis diunggap ini dibakar dulu. Habis diunggap ini dibakar dulu. Terus dicampurin pakai kuah panggangnya. Iya. Ini luar biasa banget sih. Biasanya kita kan kalau nyobain ayam bakar, kan cuma ayam bakarnya aja ya. Tapi ini, wah rekomendasi nih. Yang pertama nih, ayam apa? Ayam panggang. Ayam panggangnya. Ncobain satu menu aja udah rekomendasi nih. Suara. Oke, karena masih banyak menu yang selanjutnya. Kita cobain menu yang lain masnya ya. Di sini ada. Ini ayam pedas manis. Ayam pedas manis. Oke, kita cobain. Ini juara banget sih. Cantik ya. Di sini juga ada ayam pedas manis. Ini udah input pakai lalapannya ya masnya. Ada timun juga, ada kolnya. Ini tampilan juga masih sama. Wah, bumbunya ngeluget banget sih. Ini kelihatan di sini. Ini ya mas ya. Dan juga ada taburan bawang goreng dan... Tomat. Eh, itu bumbu tomatnya masnya ya. Pedas manis ini ya mas ya. Yaitu ini pedas manis ini ada campuran kecapnya juga. Ada lana. Terus ada campuran cabainya juga. Biar terasa pedasnya. Gimana kalau kita cobain upuh kayak gini ya. Wah, biar lebih sedap mas. Mantap sih. Coba yang pakai nasi. Bumbu yang nagih itu bumbu yang kayak gini mas. Iya. Kita dicocok. Ini ya. Cobain bumbunya doang aja berani. Oke ya. Mantap sih. Jadi di sini tuh bumbunya kental gitu ya? Ya, ini kan ada campuran dari tepung maisinannya yang membuat cairannya ini kental ini. Ada campuran tepungnya. Terus ya itu. Ada campuran tepungnya gitu. Kalau ini dari ayam pedas manis ini ayam goreng gitu ya? Ini iya. Ayam ungkep. Diungkep juga? Iya. Tapi ini digoreng, tapi gorengnya itu setengah matang. Gorengnya setengah matang. Dari teksturnya juga masih sama kayak ayam panggang yang tadi. Dia juga dari dagingnya empuk banget. Dan juga ini karena pedas manis ya buat kalian yang terlalu doyan pedas gitu mas. Iya, ada rasa-rasa manisnya juga. Ada rasa-rasa manisnya dan bumbunya ini ngeluget banget. Bahasanya tuh ngeluget gitu ya mas ya? Luget ya, kalau di sini ngeluget. Orang-orang pekalungan. Orang-orang pekalungan ya? Luget. Luget. Cobain pake lalapannya. Ini rekomendasi yang kedua juga. Napa, mantap banget. Napa. Napa. Napa gitu ya? Kalau kata orang pekalungan ya? Ini bumbunya juara banget. Dari kuahnya tadi ini juga juara banget. Ini juga bumbunya kocak sih rasanya enak. Ini pedas manis. Kalau kita cobain yang pedas nih. Kemangnya ya? Iya. Oke, kita cobain yang pedas nih. Buat kalian pecinta pedas. Kalau tadi kan asam manis ya? Jadi masih berasa gak full pedas. Iya, ada manis-manis. Ini dia yang ayam pedas kemangi. Wah, kalau biasanya ini buat anak-anak sekolah mahasiswi, mahasiswi, ciwi-ciwi gitu kan suka pedas sama saya. Apalagi dia hafalan ya? Ya, jago-jagonya pedas. Emang mbak Diyah suka pedas. Ah, suka dong juaranya ya. Dan di sini juga kita mau lihat tekstur bumbunya ya. Di sini juga banyak banget. Ada kok ini apa mas? Itu ada taburan kemanginya. Kemangi. Biar terasa di cincang kecil-kecil. Oke. Habis itu kita samburkan ke ayam sama bumbu-bumbunya. Oke, bumbunya ini cabainya kelihatan banget ya. Karena pedas ya. Juga ada cincang-cincang kemanginya. Wah, jadi lebih berasa banget dong ini ya. Kita cobain. Biasanya orang yang tidak ada kemangi kan ada yang gak ada kemangi. Terus begitu nyobain ini kok enak akhirnya ya jadi cincang-cincang. Ini dia pahalan juga gak suka kemangi loh. Kalau yang biasanya itu yang utuh gitu ya. Gimana kalau kita cobain ini first lo baru nyobain yang kemangi utuh kayak gini di cincang-cincang ya. Oke, kita cobain. Dari campuran bumbu pedasnya ya. Enak juga ya. Kemangi ya. Biasanya gak doer loh. Baru kali ini nyobain ya. Kita kan udah 15 menu masam ayam. Ini salah satu rekomendasi di Pondok Makan Sadew ini. Oke, ini ya berarti ya maskotnya ya. Suaranya ya oke deh. Harian menu yang satu ini. Kita cobain utuh ya. Nah ini bumbunya. Masih meluget juga. Seperti yang sempat. Oke, ya ini ya. selamat menikmati 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 menikmati dari kata pengirinya ya kok bisa ya penggiri bisa diolah menjadi siomai penasaran banget buat rasanya seperti apa yuk ikutin diafalan terus halo 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 kita sapa dulu dong buat pemirsa icipers yang ada di rumah halo icipers gitu pak halo halo icipers ya oke ini diafalan enggak mampir ke siomai ikan tengiri Bapak Harto dengan bapak sendiri ya bapak Harto yang spesial banget ternyata ini saya sudah udah bareng sama bapak Harto nya ya Pak ya Oke ini lagi buat apa Pak Bocamai dong ya lah buat semuanya ada yang pesemi oke deh apa order dong Pak ya oke di siomai ikan tengiri ini yang spesial tuh menu apa Pak ya komplit komplit menu yang komplit ya berarti komplit banget oke mau dong yang komplit ya selain itu ada varian apa lagi Pak ya ada yang ada rasa apa tuh seperti sosial agar ini apa pasir mau dong ya yang sosis sama pangsitnya Oke dan ngomong-ngomong nih Pak diapain salvox sama ikan yang satu ini ini kan pengirinya ya Pak ya Wah ini dia icipers jadi di sini ikan tengiri utuh bisa di oh berat banget Pak ya ini beratnya sekitar berapa Pak 4 kg 4 kg wah yang jelas masih gede diafalan ya ini dari tengiri utuh kayak gini bisa diolah menjadi siomai ya Pak ya berarti ini produksi sendiri Pak sedih mantap hebat gimana rasanya jangan kemana-mana ikutin diafalan terus dari episode Aika siomai ikan tengiri Bapak Harto ya Pak ya oke 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 kembali lagi di Cip-Cip Nako dan ya kebetulan ini kalau Pak Harto ini sama ikan tengiri Oke makasih Pak Harto dan kali ini diafalan nggak ditemani sama Pak Harto nya karena Pak Harto ada di garda terdepan ini diafalan udah bareng dengan mas Ropi mas Ropi selaku anaknya Pak Harto ya oke tadi udah bincang-bincang sebelum ini ya Oke luar biasa masyarakat bagian masyarakat ada di bagian penyajian di depannya Oke terima kasih Pak ya oke dan ini dia itu kita udah ada di siapa tenggir-sioma ikan tenggiri Pak Harto dan ngomong-ngomong nih contoh nih sama bener-bener ini selamat datang luar isi-sioma ikan tenggiri Pak Harto terima kasih banget ya sama-sama Oke ini satu lagi yang rasa sosis sama keju sosis pangsit keju gitu ya Oke terima kasih Pak ada lagi ternyata oke dan ini kita udah udah diucapin selamat datang loh dari buat ini cipetik TV Terima kasih mas saya disambut ya tim Icip-icip ya Oke sampai dulu dong buat Mirsa Icipers ada di rumah Halo Icipers Halo Icipers selamat datang di Selamat datang di Soma ikan tenggiri Pak Harto oke oke langsung aja nih diafalan mau cobain ya dan Mas Mas Rofi Rofi ingetnya Pak Harto nya terima kasih oke di sini ada tiga varian menu yang katanya itu spesial adalah yang kompet ya Mas yang belit ini ini yang komplit aja telur ada kentang kubis Oke dahulu nah ini ya somai ikan tenggiri murni ikan tenggiri murni dan selain itu ada yang rasa ikan somai tenggiri tapi ada variasi sosis haa popang sit dan keju mozzarella keju mozzarella gua mundur gitu ya lagi kita cobain dari kalau saya cobain masih ya Oh ya silahkan coba mulai dari yang yang komplit dulu nih katanya ya puh kompres badu serba dan disitu dong dan pastinya disini udah ada telur bus dan juga ada ini apa kentang ada kol juga dan juga ada siomainya ya Mas ya namanya dan ada tahu tahu disini juga udah dilumurin pakai bumbu kacangnya karena siomain tuh khasnya itu di bumbu kacang ya Oh ya silahkan ini dimulai dari bumbu kacangnya luket ya hehehe gimana rasanya kalau dicobain paket kompet yang lainnya varian kompet yang lainnya disini ada untuk pelur bus ini utuh ya Mas ya ya ini udah dibagi jadi dua dipotong kubu kacangnya luket 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 asin-asinnya juga pas dan juga untuk rasa siomainya ini kan siomainya tengiri ya jadi purni langsung dari tengirinya ya ya jadi cepet lihat ya sudah itu 4 kilo Wow bisa ya diolah jadi siomainya ya masih ya bisa bumbu kacangnya meresap jadi dia menghilangin rasa gurih dari siomainya dari rasa tengirinya karena dia berpadu jadi satu iya Wah bener sih menu lengkapnya setiap ini buat kalian yang suka menu yang pangkat lengkap ya Mas ya komplek di situ ada semua ada semua sampai ada dari sayurannya ada kol dan juga telurnya juga satu utuh ini dibagi jadi dua ada juga kempangnya ini Mas ya ya dan juga siomainya tadi untuk bumbu aman enak enak kok mas mantap katanya enak kok ya enak kok bukan enak kok 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 kita beralih ke menu selanjutnya disini ada menu yang murni ya masih yang murni yang khusus shomai tengiri ini yang khusus shomai tengirinya aja ini dia penampakan yang sebelum dibalut tubuhnya ini juga kelihatan ini karena belum dicampur ya belum diaduk main dia kita aduk di sausnya mas ya ya karena pedesnya juga bisa dikuas ya mas mau yang pedes berarti sambilnya nambah gitu ya ada sambil cabe juga ada ada sambilnya juga bisa dikuas ya Iya bisa kalau ada peminta sambil yang kepes kalau yang suka pedes nih Wah ini lihat oh bubunya udah ngeluget banget tadi udah dicampurin olah-olah diaduk-aduk kita cobain nih tubuhnya parah sih ini pas siang-siang makan gini hai 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 untuk cobain yang tengiri ini bunyi pengirinya ini ya tadi kayak ada di dalamnya itu ada cincangan pengirinya ya iya Wah merasa banget ceking-ceking daging pengirinya cincangan temen-temen lagi mengirinya eh peragamu peragamu itu cobain yang tengiri ini gurni pengiringnya ini ya tadi kayak ada di dalam itu ada cincangan dan bumbu olahannya juga dia nyatu banget dan untuk tekstur dari tepungnya ya Mas ya tepungnya dicampur olahan pengiringnya juga teksturnya juga lembut gitu ya jadi pas banget di lidah selain itu dari bumbunya bumbu kacangnya karena di siome kan memang yang khas itu di Indonesia bumbu kacangnya ya dari aslinya juga pas ini khas lagi itu itu bukan pakai tepung pakai labu sium labu sium iya jadi sayuran semua disini sayur kakaknya uniknya uniknya gitu ya kalau biasanya kalau pakai tepung itu kan agak padat kalau pakai labu sium itu lebih kenyal lebih kenyal ya rasanya juga oke ini sebelum beralih ke menu selanjutnya nih kira-kira nih Mas ini yang spesial dari siomeka dengiri Pak Harto ini apa yang bikin spesial dari penyujudannya produksinya itu seperti yang habis diceritain iya ini semaikan tengiri itu seperti namanya semaikan tengiri jadi kita menggunakan ikan asli ikan tengiri bukan ikan-ikan yang lain kacangan ada pakai yang ikan tongkol dan lain-lain dan prosesnya ikannya itu diolah dengan metode mandiri produk home terus ikannya itu dibelah lalu dipilet-piletin jadi seperti duri-durinya terus katanya itu terpisah kita ambil dagingnya aja dan itu tadi semuanya itu pun pakai labu sium jadi mengurangi mengurangi karbu yang cewek-ceweknya takut gendut deh temennya tepung lagi ya enggak biasa banget ya itu dan sambalnya itu gluget karena kita menggunakan kacang asli kacang tanah yang banyak sebetulnya dikiling jadi satu dan diolah mengutamakan kalau untuk proses dari labu siumnya itu gimana prosesnya jadi labu sium dikupas lalu diparut diparut setelah itu di diperas aku sesampai airnya keluar nah itu sisa-sisa labunya itu yang nanti gunakan gantinya pati gantinya gendung gitu jadi akhirnya itu tadi sisihkan airnya dulu nanti pakai yang bekas yang akhirnya tadi udah yang akhirnya buang-akhirnya buangnya maksudnya pakai bekasnya tadi iya pakai sayuran semua pakai sayuran semuanya lagu siam di cipas luar biasa banget isi mewah banget yang membuat video spesialnya ada di seo maker pengirip Pak Harto ini juga prosesnya proses pandiri ya iya tadi ya luar biasa banget ngomong-ngomong udah berdiri tanpa bahan pengawet berarti tanpa bahan pengawet betulnya takut usahanya Bapak ini ya Bapaknya masihnya itu Pak Harto ini berapa lama ini sebenarnya di Pekalong itu hitungannya masih baru cuman masih satu tahunan karena tapi dulu udah dulu itu merato di Jakarta dari sejak muda kurang lebih mungkin udah 25 tahun di Jakarta jualan sumai di di Cawang Jakarta Timur terus kayak ada kabar-kabar korona kananiku lah itu banyak itu ya langsung pulang aja sekalian ini kedai yang ada di Kedung Muni di Kedung Muni luar biasa banget berarti itu selama 25 tahun Pak Harto jualan sumai itu udah legend dong ya bisa di luar kepala di luar kepala di luar kepala ya kajiannya juga eh ternyata pake labu sium ya gitu ya jadi udah banyak hargo gitu ya Oke kita beralih nyobain menu yang selanjutnya selain tadi ada yang komplit dan juga yang muni-muni tengiri gitu disini juga ada Xiaomi varian isi isi sosis ada mozzarella dan misalkan pangsit ini baru sebenernya ini baru ya Oh ini masih baru Oh kita cobain deh ya yang baru dicobain yang terakhir deh kita aduk dulu biar gumpunya merata masih ya ya disini ini mau cari yang isian pangsit itu pangsit ini ya pangsit ini ya pangsit ini yang pada pangsitnya dan yang ini yang apa mas itu kalau tadi pangsit yang ini yang itu sosis ya oke kayaknya bisa bisa tahu kalau udah dicobain deh iya nggak sih oke bumbunya ya bumbunya merusak tadi ya oke ini yang pangsit dulu aja deh pangsit tanpa merusak besar rela kali kita cobain penasaran kira-kira tiapalan coba yang apa ini pangsit ya oh bukan sisian sosis sosis sosisnya berasa tadi penasaran nyobain yang selanjutnya ini ya yang lumer yang luar mozarella kasakeju mozarela nya cisi banget lumer di lidah langsung berasa banget nih di lidah ya luntur lumer rasanya emang sisi banget dan itu rasa-rasa keju asin asin gimana gitu ya mas ya tapi dari kejunya itu tidak mengurangi rasa daleteng dan juga kumpul kacangnya nasi tetap nasi dan kira-kira ini mau nyobain yang kenapa nih ya yang pangsit kayaknya dia masih yang ini ya itu yang pangsit pangsitnya boleh banget hahaha Hai iya pangsit utuhnya ya Mas ya Iya pangsitnya dipotong-potong gitu ya Mas ya ini merupakan varian yang baru di Sio mekan penggiri Pak Harta ini iya olahannya juga masih pakai olahan lagu sih Mas iya untuk dasar-dasarnya sama-dasarnya memang sama pakai tepungnya ya dari mozarellanya no tipu tipu sih no kaleng-kaleng yang lumayan berbanget di lidah ya dan untuk isian sosisnya tapi dari sekian ini ya selera orang masing-masing ya Mas lebih suka yang mozarellanya Oh boleh ya boleh banget boleh banget cobain satu suatu lagi deh belum nemu yang mozarellanya gimana jadi ini dipotong-potong gitu ya Mas ya bentuk pangsitnya dan bumbunya juga masih sama bumbu kacangnya masih meresap ya dan rasa bumbunya itu tidak ngalahin merasa dari olahan pengirinya tadi iya luar biasa banget nggak sih kalau pengirin 4k itu ya yang dipilet yang dipilih cuma dagingnya aja bisa diolah di Sio mei gini ya apalagi bahan dasarnya bahan itu pakai lagu siang luar biasa banget ini dari harga berapa Mas harganya satu porsi 8000 8000 berapa sama jadi intinya satu biji itu seribu satu biji seribu ya untuk yang varian yang tadi ini yang isi ini juga sama iya dibuatnya 18000 murah murah rasanya mahal rasanya murah rasanya mahal dong iya sih belum juga pengirinya itu ya kata ori loh ini loh ini gede banget ya baru mancing ya tadi ya langsungnya langsung beli di perusahaan langsung langsung beli di perusahaan soalnya kalau pengir itu susah carinya segera masak-masaknya mau tapi nggak sempet pasangkan di sini langsung dari pabrik langsung dari pabriknya masih fresh juga masnya ya gede banget itu luar biasa banget sih ini pesan dari harga 8000 ya buat yang lagi aduh panas gini cari suasana jalan-jalan tuh hidung ini gitu ya bisa langsung aja mampir papokat alamatnya dimana mas alamannya di Jalan Papagan Paisan Kecamatan Gedunguni Kabupaten Pekalongan kalau orang bilang tuh ancer-ancernya mana ancer-ancernya itu cakra kedunguni jadi pertigaan sebelum polsek belok arah keas belok kanan arah Paisan yang sakra oke langsung aja mampir ya setiap ya diingat-ingat bisa buka jam mulai kurang lebih jam 11 siang sampai jam 9 malam dan bisa yang kaum-kaum maker bisa order via gojek atau grab food grab food atau gofood ya maksudnya Iya klik aja klik aja warung sumai ikan tengiri Pak Harto gitu ngomong-ngomong ada sosial media masih baru buat sih ada di Instagram namanya sumai ikan tengiri jod Pak Harto silahkan follow ya luar biasa banget ini kita bisa cobain siomai seenak ini ya langsung aja saya mampir masnya ya silahkan oke dengan harga yang terjangkau terjangkau rasanya mahal rasanya mahal luar biasa banget dan ada yang mau diucapin lagi sama bersai cipersnya ada di rumah gimana ada yang mau disamai sampai cipersnya di rumah silahkan bisa kunjungi ke kedai kami warung sumai ikan ikan tengiri Pak Harto beli buka jam 11 siang sampai jam 11 malam dicamin rasanya jangan-jangan bilang kalian pecinta somai kalau belum cobain siomai ikan tengiri Pak Harto ini siap oke siap terima kasih mas ya sama-sama sukses selalu amin 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 terima kasih atas jamuanya harbunya murah rasanya mahal tapi untuk kali ini kedai kami gratis apalagi udah diucapin selamat datangnya terima kasih ya sama-sama dan buat mir saya ada di rumah tetap jaga kesehatan di Batik TV ajib ajib